Intro Relawan dari berbagai kelompok yang tergabung dalam forum komunikasi Forkom Jaringan Relawan Anies Baswa dan Sumatera Utara Minggu 16 Oktober 2022 pagi menggelar kegiatan di Istana Maimun Medan Kegiatan ini dimulai dengan jalan santai terlihat ribuan orang membawa spanduk dan poster bergambarkan Anies Baswa dan Presiden 2024 Teriakan Anies Presiden juga lantang dikumandangkan sepanjang jalan yang dilewati para relawan Bahkan dalam kegiatan ini tampak anggota DPRD Medan dan mantan wali kota Medan Ahyar Nasution juga turut mendukung Anies Baswa dan sebagai Presiden Indonesia mendatang Para relawan ini juga nantinya akan terus bergerilia di akar rumput untuk mengeluarkan dan terus menggalang dukungan kepada Anies Baswa dan sampai di tingkat kecamatan kelurahan dan RTRW yang ada di Sumatera Utara Dalam orasinya Ketua Umum Abbasenter Rayanda Fitra Surbakti tentang Abbasenter dan garis besar pentingnya para pemilih pemula dan milenial dalam Pilpres 2824 Kepada Partai Nasional Demokrat yang telah berani mengambil resiko dalam mengusung Anies Baswa dan sebagai capres pilihan Partai Nasdem Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya perkenalkan Ibu, kami dari... Nama saya Rayanda Surbakti Kami dari Abbasenter, Anies Baswa dan Center Yang mana apa senter adalah wadah para pemilih pemula milenial Yang masih-masih muda, mahasiswa dan galgokan anak muda di seluruh Indonesia Yang siap untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Pertama-tama inginkan saya untuk berterima kasih kepada Partai Nasdaq Yang mana Partai Nasdaq telah berani mengambil resiko Untuk mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan menjadi kalung presiden liar di tahun 2024 Di sini saya berterima kasih kepada Ketua Nasdaq Deni menambah gelora masa relawan Anies Baswedan mengundang Afif Abillah anggota DPRD Dan melakukan sesi foto bersama dengan para ketua-ketua simpul relawan Anies Sesumut Dari Medan Sumatera Utara Tim Jurnal TV melaporkan